Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya di channel yang tidak asing lagi yaitu channel ekstradural berbagi di sini saya tidak sudah lama tidak mengupload ya mengupload tutorial di sini saya akan menguploadkan cara sederhana ya untuk mengganti LCD HP jadi ini HP sudah ya sudah lcd-nya sudah pecah ya jadi mungkin ini adalah tutorial untuk ya teknisi teknis pemula yang ingin mencoba yang mengganti LCD sendiri atau juga mungkin ya karena alat seadanya mungkin saya coba cara ini dulu untuk mengganti LCD pada HP kini-kini hot 9.5 ini akhirnya kita tidak akan berlaki dan saya dan kita akan memulai untuk tutorial ini pertama yaitu silahkan teman-teman membuka pecah yang terkita dulu ya bisa menggunakan teman-teman yang terkita dulu ya untuk menggantikan kuncin supaya berhenti dan disini dengan ikut ayo pacar untuk teksturnya kita bisa dari hujung dulu seperti ini ya teman teman ternyata untuk residenya disini kita sudah tidak awal ya disini sudah perlu diganti untuk residenya disini akan kita ganti lagi ya karena mungkin kemarin residenya sudah diganti yang pertama sudah rusak yang pertama silahkan buka pada penutup AC nya untuk disini apabila sudah terbuka seperti itu ya kita yang selanjutnya adalah akan mengangkat pada baterainya ya karena soket LCD nya ada di belakang baterai kita akan mengangkat baterainya terlebih dahulu untuk menggantikan pada baterainya supaya berhenti juga ya karena disini agak online sudah menggantikan baterainya teman 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 bisa menggunakan benda-benda ya yang kita akan untuknya agar tidak ancor itu semua dengan penggantian 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 lalu penggantian sudah teman-teman silahkan membuka LCD-nya ya membuka LCD-nya bisa menggunakan membuka LCD atau menggunakan yang lainnya yang benda TV seperti ini ya 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 seperti ini ya seharusnya tidak seperti ini untuk memasangannya kita cukup memasang di bagian frame-nya saja untuk lemnya nanti ya disini ya terlalu banyak lem sehingga waktu kita mengangkatnya apabila LCD masih bisa digunakan tentunya akan rusak apabila pemasangannya seperti ini ya kita akan membersihkan lemnya terlebih dahulu ya disini ya untuk membersihan pada lem tadi saya percepat ya teman-teman lalu teman-teman setelah ke pada penelit LCD ini sudah dibersihkan teman-teman buka dulu ya untuk untuk soket pada ini disini karena untuk fleksibel sebelumnya dari pada HP infinic ini berada di sebelah sini ya kita buka dulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu share terlebih dahulu seperti ini ya hanya seperti ini video sonoran banyak dan somorsan baik mengumpulasi collaborating dan semua baik kalian yang تع mengambilasi sag mü setelah seperti ini kita akan mengganti pada LCD nya ya kita akan tes terlebih dahulu ya kita akan mengetes terlebih dahulu jangan-jangan membuka pada cycle ya cycle pada LCD tersebut apabila nanti bermasalah kita bisa retur pada LCD nya selamat menikmati hidupkan dulu ya kita akan mengetes pada LCD nya apakah bermasalah atau tidak apabila tidak ada masalah lalu kita akan pasang pada LCD HP Infinix ini untuk pemasangan dan kerapiannya mungkin saya akan menuturalkan secara cepat nanti ya oke teman-teman untuk HP Infinix ini ya menggunakan sandi ya kebetulan saya juga tidak tahu untuk sandi nya kita akan cek untuk panggilan darurat saja ya seperti ini kita akan tes ya pastikan ya sepertinya ini normal ya dan tidak ada masalah ya oke setelah dipastikan normal kita akan membuka dulu untuk LCD nya lalu kita akan memasangnya ya selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa untuk membuka penutup plastik nya ini ya kita buka lalu yang ini juga kita buka ya lalu kita rekatkan disini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 cukup seperti ini lalu teman-teman nanti apabila sudah 10 atau 15 menit atau mungkin 30 menit untuk pengeleman teman-teman bisa membuka terlebih dahulu pada karetnya lalu teman-teman memasang kembali baterai dan juga penutup mesin baterai terlebih dahulu lalu silahkan pasang penguncinya ini untuk baterainya juga terpasang lalu memasang penutup pada mesinnya dan juga memasang pada backdoor disini saya tidak akan menutupkan bagaimana cara untuk pemasangannya karena terlalu lama untuk videonya jadi itulah teman-teman cara mengganti pada LCD HP Infinix Hot 9 ini jangan lupa juga untuk memasang pada sidik jari ini pasangannya disini seperti ini lalu ini disini baik baik itulah tutorial dari saya selamat mencoba terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!